Heiho! Ini keseruan kita akhir pekan lalu, glamping di Lembah Harau, Sumatera Barat. Destinasi ini merupakan salah satu destinasi populer yang menawarkan kemewahan menikmati alam dengan cara yang unik, yaitu di The Edge of Harau. How to get there? Check this out! Bagi para pelancong yang ingin melakukan perjalanan ke Lembah Harau, sangat disarankan untuk berkendara dengan kendaraan pribadi. Tidak adanya transportasi umum akan menyulitkan dalam mengakses berbagai tempat wisata di Lembah Harau. Jadi kita bisa menyewa family car atau kendaraan roda dua terlebih dahulu sebelum memasuki kawasan wisata. Lembah Harau sebenarnya merupakan cagar alam yang luasnya lebih dari 600 hektare. Survei tim geologi Jerman menemukan bahwa jenis bebatuan di lokasi ini sangat identik dengan jenis bebatuan di dasar laut, berupa batuan breksi dan konglomerat. Legenda masyarakat Sarasah Akabarayun juga menceritakan bahwa di sekitar cagar alam Lembah Harau ini dulunya adalah laut. Here we are! Kita telah sampai di The Edge of Harau. Lokasi ini tampaknya selalu rame karena dikombinasikan dengan kafe yang menawarkan pemandangan yang sangat asri. Dan inilah glamping site kita. Glamping alias Glamorous Camping memberi kita sensasi berkemah yang glamour. Konsepnya berkemah dan menikmati alam sambil dikelilingi fasilitas yang nyaman dan mewah selevel dengan akomodasi hotel. Walaupun tidur di tenda, kemudahan yang biasa didapat saat menginap di hotel bintang 3-4 pun akan ada tersedia di lokasi ini. Setelah proses check-in, mari kita cek fasilitas apa saja yang ada di The Edge of Harau. Glamping di The Edge of Harau hadir dengan bangunan tenda permanen yang dirangkai sedemikian rupa dan tetap memberikan kenyamanan yang prima bagi pengunjungnya. Fasilitas yang diperoleh pun bervariasi sesuai dengan variasi tarif. Detailnya bisa dicek di Instagram The Edge of Harau. Banyaknya peminat dan jumlah tenda yang terbatas membuat lokasi ini full pada waktu tertentu. Sangat direkomendasikan untuk membuking terlebih dahulu sebelum datang ke lokasi. Tenda glamping ini tidak langsung di atas tanah, Melainkan telah didesain sedemikian rupa dengan menggunakan tembok yang tingginya sekitar 50 cm sehingga tergolong aman dari serangga tanah. Di dalam tenda telah disediakan kasur, bantal, dan lemari tempat penyimpanan. Air minum, gelas, teh, kopi, gula juga telah disediakan berikut dengan pemanas air dan kipas angin. Tenda ini juga memiliki jendela sehingga kita terhindar dari suasana pengap. Sebagai glamorous camping, tentu saja harus dilengkapi dengan lampu yang estetik. Di luar tenda ada tempat sholat, toilet yang sangat bersih, dan kamar mandi yang lengkap dengan pemanas airnya. Apa aja kegiatan kita di The Edge Harau? Saksikan di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!